Wa'ad Jabir, Niki wonton setengah lipun hadis Saking sahabat Jabir Kola Kana Nabiya sallallahu alaihi wasallam La yanamu hatta yakro'a Tabaroka wa aliflamim tangzil Wa yakulu Huma yakdulani ala kulli suratin fil quran Bisaba'ina hasanatan Wa mangkor'ahuma Kata balahu Kuti balahu sab'una hasanatan Warufi'alahu sab'una darojatan Niki wonton setengah lipun hadis Saking sahabat Jabir bin Abdillah Kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Niki mboten tilam Sak derenge maos surat tabarok Sak derenge maos Aliflamim tangzil Aliflamim tangzil Sengsak badane surat lukman Kana Nabi Dawuh Surat Tabarok kali surat aliflamim tangzil Niku mungguli surat-surat liyane Dalam Al-Quran KCE pitung puluh kebagusan Sinteng tiang moco surat tabarok Surat aliflamim tangzil Ditulis untuknya 70 kebaikan Dan diangkat untuknya 70 derajat Wa'anibri'i wa'an Ubay bin Ka'ab Anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kala mankoro'a surat aliflamim tangzil Uqiyya minal ajri Kaman ahya laylat al-qadri Wa rawa abu huraira radiyallahu anhu anna rasulallah Sallallahu alaihi wasallam Kala inna suratan Ming kitabilah Mahiya illa thalatuna ayatan Syafa'at lirojulin yaum al-qiyamah Fa'akhrojadhu minanlar Wa'adkholadhu aljannah Wa'ayya suratu tabarok Niki enten beberapa hadis Yang kulawa usahki Pertama Hadis Yang dipunriwayatakan Sangking sahabat Jabir bin Abdillah Ne'aliflamim sajda'niki Fadila'e Pitung puluh derajat Luweh utamo Timimbang surat-surat liyane Terus Setunggal hadis malih Sangking Ubay bin Ka'ab Kanjig Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dawuh Sopo wong moco surat aliflamim tanzil Mongkot yang puniko dipunparingi ganjaran Podokaru ganjaran Wong sing urip urip wong ini laylatul qadhar Malih ini kepingin oleh bendino laylatul qadhar Woco surat aliflamim tanzil Dipuncerita akan malih Sangking abu hurairah kanjig Nabi Dawuh Anna rasulallah Inna suratan ming kitabilah Ini yang menyenangkan Kulon jenengan Ano siji surat Teman setuhunnya surat Siji soko kitab Allah Jumlah ini ku telung puluh ayat Surat yang jumlah telung puluh ayat ini ku bakal nulungi uang Senggelem moco sok dino kiamat Tiang ingkang moco nikim benjing ditok ke soko nroko Dilebet ke suarga Surat nopo niku surat tabarok Jadi kulon jenengan sing istiqomah moco surat tabarok Kulon jenengan bincink umpo mok lebu nroko Ditoke terus dilebet ke suarga Di syafaati ditulungi Karena surat yang jenengan Tabarok Sampun apal nopo dereng Sampun 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 Seng dereng Seng dereng Jenengan Jemen Nyuun Naskeh Tenggain Pak Dofir nopo pak yaimmat nopo pak musta'in pokoknya imam-imam jenengan itu Jenengan Ya aku kok kiku pengen ngapal ke surat tabarok Aku kepingin moco jajal semakan Sampai bener Nek di semak mpun bener Woconeng bakda woconeng iso apal no Bincink umpo jenengan setoran dateng allah surat tabarok Ditok ke seken rokok Dilebet ke suarga Sampai tabarok Tabarok Ladi biadihil mulku wa wa ala kulli syai'ing koti Kula gadah santri jenenga mbah langgeng Umurniku rin sudah telu pertama kali panggil Kula niku pensiun tahun sudah telu Kula mpun pensiunnya Kula kepingin ngaji Kula sakit maus Qur'an mbah Mbah Pengen ngaji kuping mawan Mbah iman mbah Udah di dalam alam dunia pisang Kok gak iso moco Kur'an Biasanya wong Biar pensiun Biasanya sibuk Terus pensiun Ini gak setruk terus mati mbah Nah supaya gak setruk cepat mati Diolah pikirnya Nah belajar Aak baba Yuk mulai kia ini Akhirnya Jenengan kirim mawan yi santri Kula kirimi santri Teng dalemi Aak baba Aak baba Jebule Mbah teman-teman setunggal tahun Walau mulanikumpun Sakit moco Nah jantasi Rodok Grutal Geradu Terus Bakdo Sakit moco Alhamdulillah Mulai lancar Naskah No kitab Surat Tabarok Bakdo Tabarok Terus yasin Terus diapal ke Sakayat Sakayat Sakgadu'e Sakgadu'e Ngerti aku Cora sakniki Umurnya pun suidak Walu Umurnya pun suidak Walu Wau Ngejek urip Tabarok Waisapal Yasin Karek kurang setik Alhamdulillah Alhamdulillah Langkah ini Dhamal motivasi Kulonjenengan Belajar Yang kurung Isau moco Belajar moco Yang pun sakit moco Dalu dimulai Bakdo Mangrib Bakdo Isak moco Surat Tabarok Sampai 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 Apal 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 Biasanya Yang aktif Tabarok Dukun Yasin Apa wakiyah Aku Serah Yang yasin Wilih mati Yang wakiyah Yang wakiyah Yang ingin Alhamdulillah Ketika Terjadi Hari Kiamat Saat itu tidak ada lagi kebohongan Tidak ada lagi orang yang berbohong Jadi Kiamat Kiamat Orang Orang Yang Yang Sampai Sampai Ada yang dibahas Ini Surat Tabarok Surat Tabarok Terima Tidak ada yang berbohongan Assamu Itu Tulisannya Untuk Tidak ada yang berbohongan Yang berbohongan Assamu Assamu barang siapa kata rasulullah membaca surat yasin di malam harinya maka pagi hari orang itu sudah diampuni dosanya Allahumma, amin jadi aku mencari surat yasin, aku mencari surat yasin, aku mencari surat yasin aku mencari surat yasin tapi perainan-perainan ini kan berada di abot berada di abot di abot di abot terus akhirnya timbang bendina ura iso akhirnya malam jemah akhirnya malam jemah, aku mencari surat yasin padahal aslinya yang paling sunah malam jumat ini surat al-kahfi aslinya tapi surat al-kahfi, aku mencari surat al-kahfi bareng-bareng mending gremeng, dirasainya dirasainya apa, cak suwek, rakan-rakan warna yang sedengah ini katakan apa, yasin lah timbang kahfi orah, koran orah, yasin orah akhirnya masih dipepok eway yang pernah apa, yasin mulanya yang ada yang mengandungi ini, tapi maksudnya orang-orang orang-orang tuntunan malam jumat, cak suwek yasin, urawa sudah ditinggal dikarat al-kahfi saya ketipahamnya kan? orang-orang orang yang dilakut dikarat al-kahfi juga sampai ditinggal dikarat al-kahfi surat yasin bengi iso dosannya di sepura malam sepuluh atau malam ahad malam jumat atau malam kemis bebas setiap malam apapun berarti surat yasin malam jumat angsal apa? angsal tetap dosannya di sepura timbang bendino raiso seminggu pisang bismillahirrahmanirrahim aku akan menggerakan surat al-gahfi malam jumat jengan ada yakin orang arah payu mesti yang payu tetap surat yasin saya dengar surat yasin sehingga cepat lima menit eh pun, saya lelah cengakan jadi saya tahu, saya menerima dalil-dalil ini enteng-enteng enteng-enteng orang orang buk lakoni kok mau enteng enteng itu dilakoni yang buk lakoni dari keterangan apa? 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 yang dilakoni yang murah dilakoni kok enteng jadi semoga-moga digampangnya Allah Allahumma amin sekarang yang digampangnya Allah rana yang abot enteng apa? tidak digampangnya ya dadi abot wa'an anas bin malik kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuantar setunggalipun hadis mandakhola al-makobiro barang siapa masuk makom kuburan faqoro as surat yasin kemudian di makom dia membaca surat yasin khuffifa anhum yauma izin maka orang-orang yang ahli kubur yang dibacakan surat yasin itu siksanya diringankan oleh Allah pada hari itu wa'an alahu adatuman fihah hasanatun maka bagi orang yang membacanya akan diberi pahala kebaikan sejumlah orang yang ada di dalam ahli kubur ini ini wonton setunggalipun hadis ano ustad saya tidak menyebut nama beliau tidak membaca murudul hadisnya yaitu membaca hadis la taja'alu buyu takum kamako birikum jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur kalian seperti makbaroh kalian kalau aku maknanya kubur aku anggap kubur makbaroh makbaroh ini apa? yang dikubur ini makbaroh nawiru buyu takum bisalah terangi terangi rumahmu dengan sholat nawiru buyu takum bil quran terangi rumahmu dengan bacaan quran wala taja'alu buyu takum kamako birikum jangan jadikan rumah kalian seperti makbaroh kalian hadis ini dipahami bahwa membaca al quran di dalam makom hukumnya haram padahal hadis ini tidak menyinggung sekalipun larangan membaca al quran di dalam makbarah ada beberapa riwayat hadis tentang bagaimana Abdullah bin Abbas diperintahkan oleh Rasulullah untuk membacakan akhirnya surat al-baqarah lillahima fissamawati wama fil ard di kuburan kalau hadis taja'alu buyu takum kamako birikum jangan jadikan rumah kalian seperti kubur kalian larangan untuk membaca al quran maka Rasulullah tidak akan pernah memerintahkan Abdullah bin Abbas untuk membacakan akhir surat al-baqarah di makbar sohabat seperti hadisnya Rasulullah ini Rasulullah bersabda mandakola al-makobiro barang siapa yang membaca apa yang masuk di kuburan kemudian membaca surat yasin maka orang-orang yang berada di makom itu diringankan siksanya mandakola al-makobiro fakoro surat yasin khufifan hum yaum ma'idin barang siapa masuk makbar kuburan kemudian dia membaca surat yasin maka sohib kubur itu maksudnya coro jenengan tengmagori bapak yang jenengan bapak yang jenengan hari itu juga diringankan siksanya dan kita diberi pahala wakanalahu biadati manfiha hasanatun dan kita akan diberi pahala kebaikan sejumlah orang yang ada di dalam makbar itu jenengan tasik yang ada di kuburan yang mau yasin yang cukup tahlil utawa yang inginan itu malam yang ada di kuburan itu kembang piur terus mulai padahal orang-orang yang ada di dalam kubur itu mengharapkan kita untuk mendoakan mulai kenapa mau coba kuburan nyebab gampang lali soalnya ngeki php harapan palsu misalnya wis almarhum arisu diwocok arisu habis ditunggu ada orang apa apa gila nongong gampang nyebab lali pun neng kuburan berarti mau surat yasin terus mendoakan ahli kuburnya tidak meminta ahli kubur tidak meminta ahli kubur banyak orang menyangka masuk kuburan meminta yang di dalam kubur tidak kita ziarah niku ada empat hikmah siji ziarah niku mikul jeru mikul duor mendem jeru keliru aku anot mikul duor mendem jeru contoh jeneng ziarah dengan bapak iling iling api bapak ditiru terus elek bapak dipendem sak jeru jeru ini masuk kelakuan kaya apa di lalek sing api diling iling niku ziarah kubur niru perjuangan ngelalek ke elek nomor kali mendoakan bukan meminta sing keteluh belajar si roh si roh niku perjuangan caron jenengan tengah mbah siapa mbah hashim as'ari om mbah hashim as'ari niku riwayat hidupnya seperti ini tiru langotan niku nik boten kulon jenengan ziar bapak ibu pangapun kulau dinten riwayat ngeriki dari selosot atau rebu niku nengi senen eh bareng niku ngeriki sarang rebu nge rebu kulau sabtu rabu niku kulau sabtu ziarah tenggini makom sohabat abu ayyub al ansari masya Allah abu ayyub al ansari niku nate didawi kanjing nabi saat kanjing nabi dati nabi niku ada kerajaan loros yang paling gede persia karu rom romawi niku ada loros romawi barat dan romawi timur romawi timur itu di turki yang berjeluk dengan konstantinopel kanjing nabi dawuh nenggone sahabat abu ayyub al ansari so sing iso ngalah ke konstantinopel iku anak putuku berarti keturunannya kanjing nabi berarti kanjing nabi ini gadah keturunan apa mbak ternyata ada kanjing nabi dituduh abetar kanjing nabi dituduh orang anak putu perkara kanjing nabi gadah anak jahler kabundut kanjing nabi dawuh so sing iso ngalah ke konstantinopel niku anak putuku sing terbaik dari generasi yang terbaik ternyata yang bisa mengalahkan konstantinopel niku jenenge muhammad al-fatih usianelah ke walulah setahun keturunan kaji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu ayyub al-ansari sangking pingin nyekseni ketika ada peperangan yang dikirimkan konstantin biambah inderek saat pemerintah pun yazid bin muawiyah aku kepingin nyekseni nek konstantin itu suatu saat akan dikalahkan dan saat itulah generasi terbaik dan aku ingin menjadi bagiannya ternyata saat yazid bin muawiyah mengirim abu ayyub al-ansari saat itu usianya berapa pak walong puluh enam tahun walong puluh enam tahun melok perang mas haris jenikan pintar sakit siji masih ingin sakit siji walong puluh enam terus piye bentuk dikatakan dikatakan abu ayyub al-ansari walong puluh enam tahun ini tak sakit perang akhirnya meninggal dan berwasiat sebelum meninggal ini aku mati aku makam di pinggiri tembok benteng konstantinopel supaya aku kepingin nyekseni konstantinopel ini dikalahkan akhirnya abu ayyub al-ansari dimakamkan di pinggirnya bentengnya raja kerajaan romawi timur konstantinopel bapak ibu pangakunten setelah bertahun-tahun islam saat itu muhammad al-fatih kepingin mengalahkan konstantinopel yang ada di turki boton saget salah satu guru salah satu guru ini pun muhammad al-fatih ini aku bermimpi untuk memerintahkan muhammad al-fatih berziarah di makamnya abu ayyub al-ansari akhirnya terus guru ini muhammad al-fatih sampai ziarah naik kepingin menangalah ke konstantinopel raja roma maka berziarah di makam sohabat abu ayyub al-ansari ternyata sudah bertahun-tahun makamnya pun abu ayyub al-ansari gak ada yang merawat itu pun nilai akhirnya terus diperintahkan saat itu juga cari dimanapun makamnya cari akhirnya dicari tidak ketemu bermimpilah abu ayyub siapa muhammad al-fatih bahwa makamnya ada di sini dan ditemukanlah di situ kemudian seluruh prajurit saat itu berziarah setelah berziarah muhammad al-fatih bermimpi ditemui sohabat abu ayyub al-ansari kalau kamu ingin memenangkan merebut konstantinopel ini maka perau yang ada di bosporus itu disuruh melewati jadi perau-perau muhammad al-fatih dikongkong nunggah di gunung dikongkong melewati gunung melewati bosporus bosporus ini selat penghubung antara Asia dan Eropa semalam bapak ibu atas izin Allah kekuatannya Allah kapal-kapal perang yang besar bisa diseret nganggur rantai semalam ngunggah gunung mudun yang selat saat itulah konstantinopel bisa direbut dan makamnya abu ayyub al-ansari ini tepat berada di pinggir bentengnya konstantinopel nah ini saya akan belajar oh ziarah kuburni korah kok nyembah yang neng jero kubur boten orang jaluk yang neng jero kubur boten kulon jenengan ziarah kubur tujuannya si ji si roh belajar sejarah nomor loruk kepingin niru nomor teluk ngiling-ngiling api nomor papat dongak nih saya akan dipahami ini boten enten jaluk boten enten syirik tapi enten ngeten pak yay kulon itu modelnya di ziarah ini mbah sunan bunang itu rezeki modelnya lancar terus di ziarah modelnya kok seret modelnya nonton ada model nonton yang orang jenen barokah jenengan soan yang kiai urib barokah barokah ini kutambai ke apian sehingga kagusang akhirat lani ziarah neng wali urib nambai barokah ziarah neng wali sehingga kabun nambai barokah barokah ini kulewat ke apian mungkin dunia tambah kagus toat mungkin anak soleh soleh kagus toat dan lain sebagainya pun sakit dipahami ya maka surat apa yasin tembudi tembak baroh neng orang yang makbar neng bengi malam 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 setiap malam maka surat apa yasin neng orang so malam setiap malam berarti malam jumat itu perkoro betul itu yang itu itu apa ya minggu berkah terus tahlilan malam minggu itu apa yasin 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 sayyidru ayam ya umul jumat dino yang paling utama dino jumat dino utama waktu di maghrib utama surat yang diwajah surat utama diambil 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 Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Begitu juga Rasulullah juga Memperbanyak membaca surat Az-Zumar Dan membaca surat Wakiah Dan Dan membaca surat Bani Israel Surat Bani Israel Berarti surat-surat Bani Israel Berarti ini surat-surat Dari sini mungkin ada Satu dua pertanyaan Ini mungkin jam 11 kurang Seperapat Sampun Di rampung ini Sampai bab ini Pas bab turu Islam yang mengatakan Bab turu Beringnya dibahas Ada pun Salat-salat ini Bersama saya bahas Bab turu Ini turun ditutup Biasanya Biasanya turun Deklintang sampai Diw Bersama ini mulai ditutup Turun di orang Islam Bersama ini Bersama ini Bismillahirrahmanirrahim Bersama ini Salat-salat Sopo Siro Bajahumah Dalam Sa'wes Serok Aten Arba'a Roka'atin Dalam Papat Atau Kelawan Papat Biro Piro Roka'at Fafil Khabarim Mungkau Iku tetap Dalam Hadis Ma'utai Perkoro Ya dulu Kan Nuduh Hakan Nopoma Ala Azmi Fadlihina Ngata Si Agung Keutama Ani Patang Roka'at Suma Sali Nulih Salat Sopo Siro Al Witro In Salat Fitir Ba'daha In Dalam Sab Arba'a Roka'atin Salatan Kelawan Peng Teluh Bitas Limat Ini Kelawan Rong Salaman Adu Bitaslimatin Uta Kelawan Salaman Wahidatin Kang Siji Sak Bakdani Kulon Jenengan Sedaya Sholat Bakdiyah Ishak Rong Roka'at Bakdani Bakdani Bakdiyah Ishak Surat Duhon Alif Lam Mim Sajedah Surat Tabarok Surat Yasin Bakdani Sholat Bakdiyah Moc Salah Shijini Surat Balaw Bakdani Kulak Konono Sholat Patang Roka'at Jenengan Sholat Tul Lail Sholat Napa? Lail Nek Sholat Lail Niki Sholat Malam Yang Dilakukan Sebelum Tidur Namanya Sholat Lail Nek Sholat Malam Dilakoni Sak Bakdani Tilem Jenengan Sholat Tahajud Kulon Jenengan Dadi Wong Nek Corok Kulop Yamba Sering Kebluk Kebluk Nek Boturu Tang Ini Angil Tahajud Sholat Malam Wong Sing Kebluk Lipun Pun Jenengan Bakdoh Sholat Bakdia Isha Lakonono Sholat Patang Roka'at Rong Raka'at Salam Rong Raka'at Salam Rok Salam Rok Rok Salam Pakdani Ku Jenengan Lakonono Salam Witer Telung Raka'at Satu Kali Salam Atau Dua Kali Salam Jenengan Nek Witer Telung Roka'at Salam Pintan 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 Sengapa Pintan 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 Dalam Samimawon Niki Kulau Waw Saken Nek Tempondok Kulau Supaya Wong Niku Lungone Adoh Pokok Nek Limang Dino Pisan Rong Salaman Opor Roka'at Salam Roka'at Salam Roka'at Salam Roka'at Limang Dino Satu Kali Salam Maksudnya Tiga Roka'at Satu Kali Salam Benung Pomo Terawah Njoboko Salam Pintan Yorang Bumun Ora Geger Rong Salaman Angsal Tiga Salam Eh kok Tiga Salaman Dua Salaman Angsal Satu Kali Salam Angsal Niki Kulau Waw Saken Ape Di Antaranya Salaman Karo Rong Salaman Bismillah Irrahman Irrahim Wal Al-Fat Wal-Faslu Baina Rok'atin Wa Kullu Rok'ataini Bissalami Abdalu Minal Wasli Niki Dawa'i pun Imam Nawawi Memisahkan Di Antara Dua Roka'at Salam Kemudian Tambah Satu Roka'at Salam Itu Lebih Utama Mulanya Kiyai-kiyai Kulau Jenengan Sedoyo Nek Lakoni Tiga Roka'at Dua Kali Salam Lah Ya Wawang Jenengan Sholat Witer Sholat Ganjil Mosok Rong Roka'at Salam Tapi Itu Yang Abdol Niki Jenengan Tingali Halaman Empat Puluh Titap Bidayatul Hidayah Niki Menggunakan Dua Kali Salam Dalam Sholat Witer Itu Lebih Utama Daripada Menyambung Tiga Roka'at Satu Kali Salam Bismillah Bismillah Rho'am Rho'am Wakan Alam Alam Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Iku Yak Rokum Sopo Kanjeng Nabi Fiyah Ing Dalam Witir Surata Sabih Isma Robb Kal Aqla Ing Surat Sabih Isma Robb Kal Aqla Aman Gek Iki Romantun Imame Seng Aman Makmum Gek Rapat Apel Bapak Ibu Apun Witir Niku Tenam Dilampai Ing Dalam Mulan Romantun Witir Niku Dilampai Sunai Setiap Hari Roka'at Pertama Seng Diwoco Sabih Isma Wakul Ya Ayuhal Kafirun Roka'at Kedua Kul Ya Ayuhal Kafirun Wal Ikhlas Wal Mu'awidhaten Roka'at Ketiga Surat Kul Hu Ikhlas Karo Falak Nah Setengri Nga Imamin Apun Jenengan Lain Sabih Gisman Apal Pripon Pak Ya Apun Sa Apalin Jenengan Kuliah Angsal Angsal Sing Penting Ganjil Umpam Kulo Sholat Witer Sak Roka'at Angsal Contoh Tanginin Jenengan Jam Papat Padahal Subuh Jam Papat Lui 14 Iki Tak Guudu Sak Pitur Rute Lima Menit Kikare Pitur Menit Yowes Sedang Lakani Sholat Tahajud Patang Rokaat Sholat Witir Sak Rokaat Berarti Sak Rokaat Gasa Kulhu Falak Mas Tidak Seng Tidak Witer Aku Witer Yop Endak Romantun Pak Yai Witer Yop Endak Romantun Jadi Witer Niki Dilampai Sunai Setiap Hari Sak Roka'at Telung Roka'at Limang Roka'at Bismillah Rokman Rokim Witer Niku Jumlah Wa'idha Autaro Bisalatin Mas Sulatan Amma Qablaha Katamanin Aus Sittin Aw Arba'in Kor Adharika Fisala Sati Al-akhirati Ketika Witernya Sampai Delapan Ditambah Satu Utawa Tujuh Enam Ditambah Satu Maka Yang Dibaca Sambih Hisma Kulia Kuluh Falak Nas Adalah Roka'at Ketiga Yang Paling Akhir Bismillah Irrohman Irrohim Fa'ing Kunta Mongkotolamunono Soposirono Iku aziman Wongkang Nejo Ala Kiyamilayli Ngatasi Sholat Tahajud Kiyamul Fa'akhir Mongkong Akhir Soposiro Al-Witro In Sholat Witir Liakuna Supaya Ono Opo Akhiru Sholat Ika Akhir Sholat Shiro Bilayli In Dalem Iku Witron Sholat Witir Nek Jenengan Kepingin Sholat Tahajud Terus Wongi Cingan 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 Iku Paham Cingan 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 Kurung kretek Tangi Bojo Gedebuk Tangi Tengen 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 Pada jenegara Kini Bingung Ya Nek Tengen Kulat Cingan Nek Teng Tengen 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 Bak Bak Diyah Isak Terus Sholat Malam Empat Rokaat Bak Dating Kudang Witir Dang Turu Umpam Jenengan Tangi Kok Allah Baru 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 Subuh Jenengan Turun Diganjar Koyow Sholat Semalam Suntuk Alhamdulillah Ini kebelung Berarti Lah kok Jam setengah Papa Tangi Bak Dau Witir Kok Tangi Pripon Jenengan Tah Hajud Mawon Botan Sah Witir Karanten Penutup Tidak Harus Ada Di Akhir Witir Pun Sore Kalo Wau Jenengan Tah Hajud Mawon Sakit Pahami Ini Naik Seng Kebeluk Kebeluk Saran Kulo Seng Pertama Kalo Wau Ini Wong Cerdas Jenengan Badiyah Badiyah Sholat Patang Rokaat Rokaat Salam Roka Salam Salam Tutup Witir Terus Turu Tangi Agan Pon Podok Karus Sholat Malam Semalam Suntuk Itu Seng Kebeluk Lain Nanti Menjelang Subuh Tumas Tahil Nuli Kedungkola Sopo Shiro Bagdadari Kain Dalam Sakwisi Mengkuno Mengkuno Sholat Bimudha Karoti Ilmin Kelawan Ders Ilmu Aum Mutola Ati Kitab Bin Utawa Mutola Ahkitab Walat Tastahil An Ojo Sibuk Sopo Shiro Billah Wi Kelawan Lah Wul Dulanan Wallah Lantulanan Wallah Bilantulanan Faya Kunu Mongko Ono Obad Harika Mengkuno Mengkuno Lahbu Wallah Bu Ono Iku Khotimata Aum Malika Kang Mungkasih Amal Shiro Koblan Naum Mika In Dalam Sakdur Metur Shiro Fa Innamal Aum Mungko Angin Besdini Utawi Biro Biro Amal Iku Bih Wati Miha Kelawan Bungkasani Aumal InsyaAllah Sakdur Sakdur Kulon Jangan Lampai Sholat Whittir Kangkuni Sing Kebluk Sakdur 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 Lakoni Sholat Malam Sing Kangkuni Sing Tengen Kebluk Tengen Langotan Niku Dan Mapan Mojo Kitab Bargi Mojo Kitab Aman Bawa Tengah Muka Mojo Kitab Tengah Muka Mojo Kitab Mojo Barang Barang Yang Bermanfaat Mojo Quran Dersilmu Solawatan Sampai Turu Sallallahu Sampai Turu Sehingga Solawatan Mu Ikud Dati Pungkasan Amal Mudin Kui Kutawa Mojo Kulhu Kulhu Apal Kulhu Kulhu Sa'idyah Aisyah Nikunate Dipesan Kanjeng Nabi Aisyah Kuih Jaturu Kejabok Kuih Senglakoni Patang Perkoro Siji Oleh Syafa'at Poro Nabi Lan Mursalin Nomor Lurung Ngamal Quran Nomor Ngatam Nomor Telu Oleh Ibadah Hadjilan Umrah Nomor Papat Disepuro Sa'idyah Aisyah Tangklet Ya Rasulullah Bagaimana Mungkin Aku Dalam Waktu Semalam Saket Melampai Empat Keutamaan Ngatam Quran Terus Nabi Sa'urung Turu Mojo Kulhu Falak Nas Mongkowong Mojo Kulhu Falak Nas Sa'urung Turu Ikut Diganjar Podok Ngatam Quran Terus Nabi Kuih Kepingin Oleh Syafat Poro Nabi Poro Rasul Sa'urung Turu Mojo Salawat Ibrahim Apal Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Kama Sallai Ta'ala Sayyidina Ibrahim Waala Ali Sayyidina Ibrahim Wa Barik Ala Sayyidina Muhammad Waala Ali Sayyidina Muhammad Kama Barok Ta'ala Sayyidina Ibrahim Kama Barok Tan Fil Alam Ibn Naka Hamid Majid Kuih Sa'urung Turu Kok Mojo Salawat Moko Poro Nabi Poro Rasul Jamin Kuih Bakal Disyafati Sing Nomor Telu Nalikane Kuih Kepingin Dosomu Disepuro Sa'urung Kuih Turu Mojo Allahumma Fir Lil Muslimina Wal Muslimat Wal Mu'minina Wal Mu'minat Al Ahya Imin Hum Wal Amwat Dosomu Disepuro Sing Nomor Papat Sa'urung Kuih Turu Udu Oleh Ganjaran Haji Karum Umroh Lepri Pongkan Jena Bicaranya Dung Mocok Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Hu Allahu Akbar Sopo Wong Sa'urung Turu Mocok Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Akbar Moko Turun Oleh Ganjaran Haji Lan Umroh Saket Dibaham Ya Oh Wes Oleh Jangan lakon Dolanan Dolanan Senganggur Jadi Biasanya Arturo Dolanan Apa Umur Saket Sijijik Hapinan Wai Tapi Aku Ngurung Santri Senior Apa Ngurung Ngajim Apa 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 Lain Ngetani Balet Balet Kulau Niki Santri Pak Ya Bincang Indonesia Klub Final Angsal Nonton Bareng Teng Bondok Apa Tidak Jawab Oleh Ketok Ya Penang Orang Dijawab Orang Oleh Kadang Uang Disyukur Pak Uang Ini Isor Rukun Ini Pas Banyak Balbalan Pak Bojo Tukaran Balbalan Isor Rukun Pak Konco Karo Konco Isor Sorak Bareng Menarikannya Balbalan Muka Namung Dungu Muka Muka Seng Balbalan Timnas U23 Muka Muka Menikmati Syukur Ini Kusti Allah Nganyum Pikir Adabun Naumi Wallah Wallah Al-Fatiha Ngan